Intro 1. Untuk mengelabuhi musuhnya, cicak memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Kemampuan yang dimiliki oleh cicak ini disebut A. Mimikri B. Anatomi C. Autotomi D. Ekolokasi Jawabannya C. Autotomi 2. Kaktus Memiliki batang yang tebal, bertujuan untuk titik-titik A. Menyimpan makanan B. Berfotosintesis C. Mencegah untuk bertahan hidup D. Menguatkan apabila diterpa angin Jawabannya A. Menyimpan makanan 3. Tumbuhan Yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah A. Cocor bebek B. Pisang C. Singkong D. Strawberry Jawabannya A. Cocor bebek 4. Hewan berikut yang berkembang biak secara ovo-vivipar adalah A. Ayam dan lele B. Paus dan arwana C. Kadal dan hiu D. Katak dan ikan Jawabannya C. Kadal dan hiu 5. Di sebuah ekosistem ladang jagung terdapat Rumput, belalang, jangkrik, ayam, kata, ular, dan musang Rantai makanan yang dapat terbentuk dari jaring-jaring makanan Dalam ekosistem tersebut adalah A. Rumput, belalang, ayam, kata, b. Rumput, ayam, kata, ular, c. Jagung, belalang, ayam, musang D. Jagung, jangkrik, ular, kata Jawabannya C. Jagung, belalang, ayam, musang 6. Tujuan pemerintah mendirikan jagar alam dan taman nasional adalah A. Mencegah kepunahan hewan B. Melestarikan tumbuhan langka C. Melestarikan hewan langka D. Mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka Jawabannya D. Mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka 7. Perhatikan gambar di bawah ini Proses yang terjadi pada bagian yang bertanda huruf X Gambar sistem pernafasan di samping adalah A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida B. Penyaringan debu dan kotoran C. Pelepasan oksigen dari paru-paru D. Pengangkutan oksigen menuju paru-paru Jawabannya B. Penyaringan debu dan kotoran 8. Perhatikan gambar di bawah ini Pada bagian yang bertanda X Terdapat enzim petialin Enzim ini berfungsi dalam proses titik-titik A. Pengurian protein B. Pengurian lemak C. Pengurian zat tepung D. Pencernaan secara mekanis Jawabannya C. Pengurian zat tepung 9. Pohon jati dan pohon randu Menggugurkan daunnya pada musim kemarau Hal tersebut bertujuan untuk titik-titik A. Memudahkan mendapatkan makanan B. Memperbesar penguapan air C. Mengurangi penguapan air D. Memudahkan pengguguran buah Jawabannya C. Mengurangi penguapan air 10. Perhatikan gambar di bawah ini Pada gambar di atas Bagian rangka yang diberi angka 4 adalah A. Tulang dagu B. Tulang pelipis C. Tulang pipi D. Tulang rahang bawah Jawabannya B. Tulang pelipis 11. Perhatikan gambar di bawah ini Kabel jaringan listrik yang ada di pinggir jalan Sengaja dipasang kendur Hal ini bertujuan agar kabel listrik titik-titik A. Tidak putus waktu memuai di siang hari B. Tidak putus waktu menyusut di malam hari C. Saat arus listrik mengalir tidak putus D. Saat tegangan listrik naik tidak terbakar Jawabannya B. Tidak putus waktu menyusut di malam hari 12. Perhatikan gambar di bawah ini Salah satu organisme yang dapat menggantikan posisi belalang pada rantai makanan di atas adalah A. Ulat B. Kelinci C. Cacing D. Ayam Jawabannya A. Ulat 13. Hubungan antar makhluk hidup yang menunjukkan simbiosis komensalisme yaitu A. Benalu dengan pohon yang ditumpanginya B. Burung jalak dengan kerbau C. Ikan remora dengan ikan hiu D. Kubu-kubu dengan bunga Jawabannya C. Ikan remora dengan ikan hiu 14. Perhatikan gambar di bawah ini Sumber bunyi pada alat musik di samping ditunjukkan oleh nomor titik-titik A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Jawabannya B. Dua 15. Perhatikan gambar di bawah ini Terjadinya pelangi seperti pada gambar di atas disebabkan cahaya memiliki sifat titik-titik A. Dapat dipantulkan B. Dapat dibiaskan C. Dapat diuraikan D. Merambat lurus Jawabannya C. Dapat diuraikan 16. Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Terjadinya siang dan malam 2. Pergantian musim 3. Terjadinya perbedaan waktu 4. Terjadinya gerak semua harian matahari Pengaruh rotasi bumi ditunjukkan nomor titik-titik A. Satu dan tiga B. Dua dan tiga C. Satu dan empat 17. Perhatikan gambar di bawah ini Planet yang mendapat sebutan bintang fajar ditunjukkan dengan nomor A. Satu, B. Dua, C. Tiga, D. Empat Jawabannya B. Dua 18. Perhatikan gambar di bawah ini Fungsi akar pada tanaman wortel adalah A. Menyimpan cadangan makanan dan alat perkembang biakan B. Alat perkembang biakan dan mengangkut hasil fotosintesis C. Mengangkut hasil fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan D. Tempat bernafas dan menopang agar tumbuhan tetap tegak Jawabannya A. Menyimpan cadangan makanan dan alat perkembang biakan 19. Perhatikan gambar di bawah ini Pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan titik-titik A. Menghemat biaya pengolahan limbah B. Meracuni ekosistem sungai C. Menyuburkan tanaman air D. Menambah kadar oksigen dalam air Jawabannya B. Meracuni ekosistem sungai 20. Alat bantu pernapasan pada saat burung terbang adalah A. Jantung B. Pundi-pundi udara C. Paru-paru D. Tenggorokan Jawabannya B. Pundi-pundi udara 21. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah A. Mengegas untuk mempercepat laju B. Melontarkan anak panah dengan busur C. Memahat kayu menjadi patung D. Membuat asbak dari tanah liat Jawabannya B. Melontarkan anak panah dengan busur 22. Perpindahan panas secara konveksi terjadi dalam peristiwa titik-titik A. Memasak dengan wajan aluminium B. Terjadinya angin darat dan angin laut C. Panas api unggun terasa di badan D. Sendok ikut panas saat mengaduk teh panas Jawabannya B. Terjadinya angin darat dan angin laut 23. Perhatikan gambar di bawah ini Populasi gajah Sumatera hampir punah Selain jumlahnya yang semakin menurun dari waktu ke waktu Perbandingan antara jumlah gajah jantan dan petina Juga mengalami ketidakseimbangan Hal ini disebabkan oleh perburuan gajah jantan oleh manusia Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera tidak punah adalah A. Membuat habitat gajah Sumatera menjadi lahan perkebunan B. Memburu gajah petina juga supaya jumlahnya seimbang C. Mengusahakan perkembang biakan gajah Sumatera D. Membawa gajah Sumatera ke tempat lain Jawabannya C. Mengusahakan perkembang biakan gajah Sumatera 24. Perhatikan data berikut 1. Kerbau berkubang saat terik matahari 2. Punglon memutuskan ekornya 3. Ikan paus sesekali muncul ke pemurgaan 4. Kaki elang berselaput renang Pasangan yang tepat antara hewan dan cara beradaptasinya Ditunjukkan nomor titik-titik A. Satu dan tiga B. Satu dan empat C. Dua dan tiga D. Dua dan empat Jawabannya A. Satu dan tiga 25. Perhatikan gambar di bawah ini Bagian yang diberi tanda X pada gambar di atas berfungsi melindungi titik-titik A. Jantung B. Otot antartulang rusuk C. Alat pencernaan D. Syaraf tulang belakang Jawabannya A. Jantung 26. Perhatikan gambar hewan berikut Fungsi bagian yang ditunjuk adalah A. Melindungi diri dari musuh B. Mengetahui tekanan air C. Membantu pernapasan dengan air keruh D. Mempermudah gerakan di air Jawabannya D. Mempermudah gerakan di air 27. Jenis sendi yang memiliki gerak satu arah adalah A. Sendi peluru B. Sendi pelana C. Sendi engsel D. Sendi geser Jawabannya C. Sendi engsel 28. Daun pada tumbuhan kaktus berubah bentuk menjadi duri dengan tujuan untuk titik-titik A. Mengurangi penguapan B. Menyimpan air C. Memperbanyak penguapan D. Mencari air Jawabannya A. Mengurangi penguapan 29. Perhatikan gambar di bawah ini Pada rangkaian listrik tersebut Baterai disusun secara titik-titik A. Seri B. Pararel C. Bersusun B. Bulan sebagian C. Matahari total D. Matahari sebagian Jawabannya B. Bulan sebagian 31. Perhatikan gambar di bawah ini Perkembang biakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan cara titik-titik A. Cangkok B. Merunduk C. Setek D. Okulasi Jawabannya B. Merunduk 32. Perhatikan gambar di bawah ini Paman ingin menarik logam dan memisahkan dari barang rongsokan lainnya menggunakan alat seperti pada digambar Gaya yang digunakan pada alat tersebut adalah A. Gravitasi B. Pegas C. Gesek D. Magnet Jawabannya D. Magnet 33. Perhatikan gambar di bawah ini Ciri khusus yang dimiliki oleh angsa adalah memiliki kaki yang berselaput Selaput pada kaki angsa tersebut berfungsi untuk A. Berjalan di atas lumpur dan mengais makanan B. Berenang di air dan berjalan di atas lumpur C. Mengais makanan dan mencengkeram makanan D. Mencengkeram makanan dan berenang di air Jawabannya B. Berenang di air dan berjalan di atas lumpur 34. Di sebuah ekosistem ladang jagung terdapat Rumput belalang jangkrih ayam kata ular dan musang Rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut adalah A. Rumput belalang ayam kata B. Rumput ayam kata ular C. Jagung belalang ayam musang D. Jagung jangkrih ular kata Jawabannya C. Jagung belalang ayam musang 35. Perhatikan gambar di bawah ini Jika saklar E dan G disambung Maka lampu yang menyala adalah A. Lampu A, B dan C B. Lampu B, C dan D C. Lampu A, B dan D D. Lampu A, C dan D Jawabannya D. Lampu A, C dan D 36. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini 1. Akar tidak menancap di dasar perairan 2. Akar lebat untuk menjaga keseimbangan 3. Seluruh batangnya terdapat rongga udara Ciri-ciri tumbuhan tersebut dimiliki oleh titik-titik A. Ecing gondok B. Teratai C. Kaktus D. Pohon mahoni Jawabannya A. Ecing gondok 37. Dasar perhitungan kalender Masai atau Hijriah adalah A. Revolusi bulan B. Rotasi bulan C. Revolusi bumi D. Rotasi bumi Jawabannya C. Revolusi bumi 38. Banjir di ibu kota sudah menjadi hal yang biasa Hal ini dikarenakan sungai dan penambungan air sudah terpenuhi oleh sampah Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah A. Melestarikan hutan mangrove B. Membuang sampah pada tempatnya C. Penanaman hutan kembali D. Mematikan keran air jika tidak digunakan Jawabannya B. Membuang sampah pada tempatnya 38. Perhatikan gambar di bawah ini Cara membuat magnet pada gambar adalah dengan cara titik-titik A. Gosok B. Induksi C. Aliran listrik D. Elektromagnetik Jawabannya B. Induksi 40. Perhatikan tabel berikut ini Nama hewan 1. Jangkrik 2. Lebah 3. Nengat 4. Capung 5. Lalat 6. Belalang Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh nomor titik-titik A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 5 C. 3, 5, dan 6 D. 4, 5, dan 6 Jawabannya B. 2, 3, dan 5 K. 6, lowat 8,6, lowat 6, lowat G. 3, bang 6, lowat 8, game 10, VOC 8,Game 11, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, Terima kasih.